Intro Oh iya pemirsa saat disert saya datang Ternyata yang mengantarkan makanannya itu bukan waitersnya atau pelayannya pemirsa Tapi person in charge atau penanggung jawab dari Nomi-Nomi di Lai Cikini Hmm mumpung ada orangnya Saya kepo nih mau tanya-tanya lebih lengkap tentang Nomi-Nomi di Lai Cikini Iya mas sini mas Dengan mas siapa mas? Ahmad Oh mas Ahmad Nah mas Ahmad tadi kan saya udah nyicipin semua makanan di Nomi-Nomi itu enak-enak banget Oke Nah tapi saya mau nanya nih sejarah Nomi-Nomi Jadi kok bisa buka di Cikini terus kapan berdirinya Nomi-Nomi? Untuk Nomi-Nomi di Cikini kita buka tanggal 23 Mei Pas tadi buat bulan kemasa Tahun kemarin? Ah bulan ini Oh tahun ini Oh tahun ini? Oh berarti baru ya mas Baru Dan kenapa kita buka di sini? Karena kita yang mencari tantangan Karena kan untuk di pemuda target kita adalah pelajar dan anak-anak kampus kuliahan Oh kalau yang di pemuda? Oke Dan untuk yang di Galaksi juga ada banyak pemilih Karena dia dekat dengan mall dan juga dekat akhirnya Berna Oh Galaksi Bekasi ya mas Oke kalau di sini? Mas ini target kita adalah orang-orang kantoran ya Terus kerja Oh jadi emang di sini di tempat di Cikini Menteng Jakarta Putra itu Memang untuk kantoran ya? Iya Makanya lebih classy terus lebih cozy ya mas ya? Iya Nah mas berarti kira-kira udah mau setahun ya? Tahun depan ya? Kalau tahun depan ya udah setahun Iya maksudnya udah mau setahun ya? Berarti untuk ukuran restoran udah masih baru ya mas ya? Iya Tapi saya lihat tadi banyak tuh mas yang dateng tuh berarti bagus banget ya pemasarannya Nah mas kalau untuk menu sendiri apa aja sih mas sebenernya? Untuk menu favor kita, untuk bari besteller kita adalah ada ramen Ramen? Karena kita jual hanya ramen Oke sama apalagi mungkin yang lain? Kita ada juga yang paling unik tadi adalah sushi manis Sushi manis Nah iya tadi saya udah coba tuh mas sushi manis Kenapa mas? Kenapa mengusung sushi manis? Oh iya sampai saya sambil makan ya Oke silahkan Karena kita ingin mencari yang unik Dan tidak ada yang dijual oleh pesan-pesan kita Oh gitu Nah sushi manisnya apa aja tuh mas? Tadi kan saya kebetulan Ovo Maltin Hmm Sama kiramisu Iya Mungkin ada yang lain gitu? Ada yang lain ada cepok krim ataupun ada nutellanya juga Nah yang biasa satu sushi itu bisa divarian 2 rasa Oh gitu satu sushi bisa 2 rasa Nah tadi saya juga pesen chicken cheese tuh mas Katanya baru ya Hmm chicken cheese Nah kenapa tuh mas chicken cheese with french fries Terus toppingnya banyak kenapa tuh kayak gitu? Karena kita udah punya ada dori kan Jadi kita ingin menangkannya kepada customer-customer yang lebih suka dengan ayam Jadi kita ada pilihan antara dori dan ayamnya Oh mungkin jadi customer atau pemirsa tvmu yang gak suka ikan atau alergi ikan mungkin bisa kan? Bisa beralih ke ayam Oke Terus mungkin kalau untuk minumnya nih mas apa yang favorit? Ini memang kali favorit adalah bedana versnya Ada bedana versnya adalah macalate Macalate Kalau kita memang kita memilih ke teman-teman itu rasa Lalu kedua harga dan kenyamanan itu Untuk harga kita harga lebih murah dibandingkan dengan ramen yang ada Iya ya mas ya Jadi ramennya harganya berapa? Kalau punya sosial itu 45 ribu 45 ribu Oh ya murah ya mas ya Biasanya ramen 65-75 ribu Iya bener-bener Kalau yang lain mungkin berapa mas? Kayak minum rata-rata aja Kalau minum rata-rata itu sekitar 25 ribu 25 ribu ya? Iya Dan gelasnya lumayan ya Iya Gak terlalu besar gak terlalu kecil Tapi sedeng ya pas banget Nah terus mas kalau untuk fasilitas nih mas saya Lihat tadi di bawah kaki saya ini pemirsa ini banyak banget colokan Terus AC nya dingin banget dan lucu banget tempatnya Iya Itu kenapa mas? Fasilitasnya apa aja dan kenapa banyak colokan? Iya Kenapa kita sediakan apa sih? Untuk colokan handphone yang banyak Karena memang kalau kita muda itu banyak customer kita Kita yang pada wala nih Kajaran tempat kajaran gak ada-gak ada Yaudah kita difasilitasi oleh Buat kepuasan pelanggan customer Jadi mereka bebas untuk membawa cara Kenapa sih? Mengingatkan handphone satu-satu Lalu kita punya fasilitas Satu kita ada wifi Lalu kedua kita punya ruang meeting room Oh ada ruang meeting? Jadi buat teman-teman atau teman-teman Yang ingin meeting acara rapat Atau seminar, bisnis Ataupun mau acara yang lain Misalnya ulang tahun Ataupun misalnya sekemarin tuh Ada acara Udah shower Itu bisa silahkan aja Oh gitu Jadi yang bridal shower Terus mau meeting Ada tuh mas private room ya mas Ada private room Jadi gak akan diganggu siapa-siapa Biar lebih intim Lebih private Jadi bisa Nah itu kalau untuk private room sendiri Mesen di jauh-jauh hari Atau gimana mas? Kalau misalnya ada beberapa customer kita sih Ada spot langsung Misalnya dari pagi Kalau udah Kita gak ada Tapi belum ada reservasi Mereka bisa langsung Mas langsung Oh gitu Kalau gak ada reservasi Bisa langsung tuh mas ya Oke Nah mas kalau untuk Ini mas Selain Mungkin wifi itu kenceng ya mas disini Wifi gitu Jadi mau bawa laptop Mau bawa gadget yang besar Pokoknya Boleh ya mas ya Mas kalau untuk jam operasional Jam berapa nih Buka dan tutup Jam operasional kita Setiap hari Senin sampai minggu Jamnya jam 11 Sampai dengan jam 10 malam Jam 11 sampai jam 10 malam Sabtu minggu Sabtu minggu Oh sama Jadi bukanya Senin sampai minggu Jam 11 sampai jam 10 malam Nah mas terakhir nih mas Kenapa namanya Nomi Nomi Dila Ya kita Nomi Nomi itu diambil dari karakter kita Karakter logo kita adalah Nomi Nomi Yalah si gembul Nah kita punya karakter adalah Se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Ketika customer datang ke Nomi Nomi Dia harus mencari kepuasan Oh gitu Kayak Nomi Nomi itu kayak nom-nom gitu ya Nom-nom jadi kenyang gitu ya Oh jadi karakter yang di depan itu yang gendut itu ya mas ya Oh itu karakternya di situ Jadi ternyata nya Pokoknya customer yang datang ke sini Harus kenyang dan puas Nah mas Satu lagi nih mas Ini saya pesen apa sih tadi Ini Dessert ya Dessert Nah ini Kenapa Maca nih Yang paling favorit Nah Maca itu kan Nomi 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 itu Mas kira-kira promosiin ke Pemirsa TV mu Apa sih promo-promo kalo ada yang datang kesini Oke Kalo ada Pemirsa TV mu Silahkan datang ke Nomi Nomi di Lai Nah disini punya fasilitas yang putih banget Kita ada private room Buat temen-temen yang mau ngadain acara Ataupun seminar Silahkan aja Datang langsung Jangan Tidak akan susah bohong Oke deh Mas terima kasih banyak ya Tapi mas tetep temenin aku makan ya Nah sambil saya lanjutin makan saya mau Dadah dulu ke Pemirsa Nah Pemirsa pokoknya jangan lupa ya Pemirsa Datang ke Nomi Nomi di Lai Karena Nomi Nomi di Lai itu kan buka dari jam 11 siang sampai jam 10 malam Jadi mau makan siang atau makan malam Terserah Pemirsa nih Dan sampai jumpa di jalan-jalan enak episode selanjutnya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah dadah mas Pemirsa dadah Lanjut makan ya Mas temenin jangan kemana-mana Pemirsa Pemirsa Selamat malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton